Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi selamat sore, kita berbakti lagi ya biarlah kita yang datang hari ini kepada Tuhan adalah sebagai orang-orang yang bersyukur karena sudah diselamatkan bukan karena kelayakan dan kepatutan kita ya. Sebagai manusia, sebagai makhluk di hadapan Tuhan, tapi karena Yesus baik yang sudah menyelamatkan dan memilih kita. Kita naikkan itu pujian ke Allah yang setia. Haleluya, ya Allah yang sungguh baik apa yang kita bisa bawa selain penyembahan kita syukur kita kepada dia. Haleluya, ya Allah yang sungguh baik apa yang kita bisa bawa selain penyembahan kita syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Kau adalah Tuhan, kau Allah yang setia. Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapan, kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya 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 Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Segenap Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Bapak di surga kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan Kau boleh tibakan jemaat-jemaatmu Tuhan di tempat ini dengan segala selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Engkau berkati teman rakan-rakan kami yang lain yang masih dalam perjalanan Tuhan kiranya Engkau tibakan di tempat ini supaya kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan apabila sebentar Tuhan kami ingin membuka ibadah kami Tuhan kiranya Engkau tolong Tuhan sertailah rangkaian ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan apabila ada kuasa kegelapan dan tidak senang Tuhan kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar Tuhan kami jemaat-jemaatmu Tuhan hamba-hambamu dalam perlindunganmu Tuhan jagai kami tutup bungkus kami seperti biji matamu Tuhan Tuhan biar Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau kami serahkan rangkaian ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tanganmu biarlah Tuhan kiranya berkenan atas pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan juga kiranya kau sucikan para pelayan-pelayanmu Tuhan yang melayani Engkau Engkau berkati semua para hamba-hambam dan pelayan-pelayanmu Tuhan dan jemaat-jemaatmu yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan silahkan duduk dia sungguh baik bagi kita karena dia sudah mati dan menyelamatkan hidup kita memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk menikmati segala kebaikan Tuhan Haleluya Yesus Kristus Yesus Kristus Yesus Kristus вет Nate 37 ardi alas pengenama-ku dan semoh dikalakkan hidupku dipulihkan ya Tuhan alas penyelamatku Dia sungguh baik, dia sanggat baik, Yesus, dia baik-baik, Yesus, dia baik-baik, Yesus. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasihnya, Ya Tuhan, Allah kenanganmu. Dia sungguh baik, dia sanggat baik, Yesus, dia baik-baik, Yesus, dia baik-baik, Dia sungguh baik, dia sanggat baik, Yesus, dia baik-baik, Dia sungguh baik, Yesus, dia baik-baik, Yesus, dia baik-baik, Yesus, dia baik-baik, Baik buat kita, aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Gloria Alleluia Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Gloria Alleluia Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Gloria Alleluia Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Gloria Alleluia Gloria Alleluia Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan Puji Tuhan Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah diselamatan kekal. Kalau kita sudah diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang kita bisa bawa ya. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mau juga kita menjadi berkat. Menjadi hinjil yang terbuka. Bagi keluarga kita. Bagi tetangga kita. Bagi komunitas kita. Bahkan dimanapun kita berada. Haleluia Haleluia Berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih bahan. Mereka Mereka yang dalam gelap. Mereka yang tersesat. Mereka yang tersesat. Hati kami ibat. Seperti hatimu Yesus. Sekali lagi berikan pada kami. Berikan pada kami. Berikan pada kami. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih. Belum mengenal kasih Bapak. Mereka yang dalam gelap. Mereka yang tersesat. Hati kami ibat. Seperti hatimu Yesus. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan ini tugas kami. Beri kasihmu. Beri kasihmu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami. Hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapak. Mereka yang dalam belak, mereka yang tersesat, henti kami hibat, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri hikmatmu, beri hikmatmu bagi kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tuhan, ini tugas kami, beri hikmatmu bagi kami. Kita menyembah Yesus, haleluya. Haleluya. Ada banyak orang di sekitar kami, Tuhan, yang membutuhkan jamaah anak-anak, haleluya. Keluarga kami, Tuhan, rekan-rekan sekerja kami, Yesus. Suami istri dan anak-anak kami, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, untuk menjadi terang firman, Tuhan. Untuk menjadi saksimu, Yesus. Kami rindu, Tuhan, taruh beban itu di dalam kami, Yesus. Taruh beban itu di dalam kami, Tuhan. Untuk orang lain juga mendengarakan Engkau, Yesus. Diselamatkan, Tuhan, Yesus. Memiliki keselamatan pribadi, Tuhan, Yesus. Kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu, Yesus. Hidup kami memberi dampak, Tuhan. Lewat tutur kata kami. Lewat sikap hidup kami, Tuhan. Bahkan lewat pembawaan kami, Tuhan, Yesus. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau, Tuhan. Tempat pekerjaan kami diselamatkan bagi Engkau, Yesus. Keluarga kami dimenangkan, Tuhan. Mereka yang masih berlelah, Tuhan. Mencari kedamaian di dalam Engkau. Kami rindu, Yesus. Haleluya. Jamah. Haleluya. Lewat doa kami, Tuhan Yesus. Jamahanmu mengalir, Tuhan Yesus. Pakai hidup kami. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Jiwa-jiwa yang masih berkerasan di Tuhan yang bertahun-tahun kami kumulkan. Kami rindukan, Tuhan Yesus. Kami rindu mereka bertemu dengan Engkau. Haleluya. 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 Tuhan, ini tugas kami. Bahkan diri. Keberanian bagi kami. Taruhlah. Taruhlah. Roo yang meramah-melayani. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, ya Yesus. Hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh memiliki kesempatan-kesempatan Tuhan Yesus. Untuk melayani Engkau, Tuhan. Untuk kami boleh juga menjadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Ada banyak keterbatasan kami, Tuhan Yesus. Di dalam banyak hal, Tuhan Yesus. Kami punya keinginan, kami punya kerinduan. Tapi kami banyak kali terbatas, Tuhan Yesus. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Yang terus-menerus memperlengkapi kami, Tuhan. Dengan firman-Mu. Dengan roh-Mu, Tuhan. Yang memberikan kami keberanian, Tuhan Yesus. Supaya kami juga mengambil langkah. Tidak hidup bagi diri kami sendiri, Tuhan. Tapi kami juga hidup menjadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Di tengah keterbatasan-keterbatasan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang besar, yang memampukan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sebetar memberitakan firman-Mu. Pakai, urapi Tuhan. Pakai, Tuhan Yesus. Apa yang menjadi isi hati-Mu boleh disampaikan untuk umat-Mu. Hamba-Mu diberkati. Semua kami diberkati, Tuhan Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saat sore hari ini, kembali bisa kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan terus memperlengkapi kita, puji Tuhan. Kita sore hari ini melihat bagaimana kita belajar sama-sama tentu dasarnya firman Tuhan menjalin hubungan dalam rangka pelayanan pendamaian. Menjalin hubungan dalam rangka pelayanan pendamaian. Kita lihat pendahuluan. Dalam pelayan PB tidak ada lagi pemisahan terlebih penggolongan antara kaum awam dan rohaniawan. Alam merekrut setiap umat tebusan Kristus menjadi pelayannya lewat pemberian roh kudus. Next, para pelayan PB adalah mereka mengandalkan hanya Kristus dan karya salibnya untuk menerima perkenanan dan berkat Allah untuk menjalani hidup dan pelayanan yang berdampak bagi sesama. Next, roh kudus para pelayanan PB andalkan untuk menuliskan hukum Allah di hati sesama melalui pemberitaan Injil Kristus yang dibagikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tentu kita akan langsung ciut saat kita bandingkan pelayanan kita dengan Rasul Paulus. Tetapi bersyukur firman Tuhan mengajari kita mendaftarkan pelayanan-pelayanan. Karunia-karunia, karunia menasehati, karunia memimpin, karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia menunjukkan kemurahan. Itu kan karunia-karunia, itu kan pelayanan-pelayanan juga, jadi kita enggak harus seperti Paulus baru bisa melayani, tetapi sesuai dengan panggilan kita, kita bisa melayani. Dan andalan kita, yang melayakan kita, Kristus dan yang menuliskan hukum Allah yang membuat pelayanan kita berdampak, agennya adalah roh kudus. Puji Tuhan, ayatnya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayanan-pelayanan suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kita masuk bahasan kita sore hari ini, pelayanan pendamaian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lewat ayat ini, kita dapat tulis seperti ini. Lewat atau melalui apa yang Yesus Kristus telah lakukan di salib, Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Melalui pendamaian tersebut, kita pun menerima tadi, kita sudah nyanyi, tugas pelayanan. Kita dipercayakan tugas pelayanan pendamaian, menyampaikan berita pendamaian. Itu yang kita bisa dapat dari 2 Kurentus 5, 18. Lewat kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Allah yang berinisiatif, memberikan anaknya, sehingga kita bisa berdamai dengan dia. Sebelumnya kita memusuhi Allah, seteru Allah, sekarang kita bisa berdamai, sehingga Allah sumber segala kebaikan, kita bisa berhubungan dengan dia dan menerima segala yang baik. Berita pendamaian, kita sering kenal, Injil Kristus, berita pendamaian. Itu yang kita terima untuk kita sampaikan, itu tugas yang kita terima. Sebelumnya Mos, ya, melalui pendamaian tersebut, kita pun menerima pelayanan, tadi kan kita sudah baca di ayat 18. Dan yang telah, semuanya dari Allah, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita pun menerima pelayanan, menyampaikan berita pendamaian. Dalam kita melakukan tugas itu, sekali lagi, panggilan kita berbeda-beda, cara kita menyampaikan berita itu, Injil itu berbeda-beda. Kita tentu tidak seperti Paulus, tetapi kepada kita pun. Kepada setiap orang yang diperdamaikan dengan Allah, kita terima tugas pelayanan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, apa isi atau konten berita pendamaian? Bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Itulah konten atau isi berita pendamaian. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa, telah Allah jadikan dosa. Telah Allah buat menjadi dosa. Supaya di dalam dia, di dalam Kristus, dunia kita yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi lewat iman, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, yang membuat kita bermusuhan dengan Allah, sehingga kita hidup di luar kebaikan Allah. Jadi setiap orang yang tidak diperdamaikan dengan Allah, kita tahu bersama mereka hidup di luar kebaikan Allah. Sesukses apapun mereka, sekaya apapun mereka, mereka sedang hidup di luar kebaikan Allah. Di luar sumber segala yang baik. Allah telah menjadikan Yesus memikul dosa, sehingga kita dibenarkan, itulah konten berita pendamaian. Kita harus mengerti, supaya kita bisa share, bisa bagikan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan status kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan posisi kita. Kita bisa membagikan berita pendamaian itu. Karena kepada kita bukan hanya dikaruniakan hidup yang kekal, bukan hanya dikaruniakan status yang damai dengan Allah, sehingga kita bisa berkata, shalom, damai sejahtera bagi kita semua, itu kan hanya mungkin jika kita berdamai dengan Allah. Tetapi bukan karena kita, tetapi karena Yesus sudah menjadi dosa karena kita. di dalam pendamaian itu kita punya tugas. Kita punya tugas. Kita lihat 2 Korintus 5, 19-21, lebih jelas lagi ayat-ayat ini meyakinkan kita, di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kita punya tugas untuk membawa berita keselamatan, untuk membawa Injil kemanapun kita diutus, di tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di studi kita, di lingkungan kita, di dunia medsos kita, di manapun. sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saat perhitungan pelanggaran itu terus Tuhan keep, maka gak mungkin damai, tetapi pelanggaran itu gak dianggap lagi, gak diperhitungkan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati bagi kita, dan kita percaya Yesus. Itu yang membuat pelanggaran kita seburuk apapun masa lalu kita, udah gak dianggap sama Allah. Gak diperhitungkan sama Allah. Jadi sejahat apapun mungkin dulu kita termasuk orang-orang yang pantas masuk neraka paling jahannam, gak dianggap sejak kita percaya Yesus, percaya kematian dan kebangkitannya, maka kita dibenarkan, kita terima segala sesuatu yang baik dari Allah. Karena sekali lagi oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi 18, 19, dari 205 itu mirip. Kontennya atau isinya mirip, hanya penggunaan kata-katanya yang berbeda. Kita lihat, next. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kamu meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini tugas kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kiranya di bagian pertama ini sama-sama sudah kita mengerti, kita diselamatkan bukan hanya untuk kita nikmati hidup ini, tetapi di dalamnya ada tugas, tetapi kalau kita dalami lebih sungguh lagi, tugas itu pun bagian dari kenikmatan kita. Tantangan hidup bisa kita lihat sebagai sesuatu yang nikmat, apalagi tugas yang Allah percayakan. Meskipun tampaknya itu sesuatu yang memberatkan, tetapi itu termasuk bagian dari nikmat yang Allah karuniakan sejak kita diperdamaikan dengan Allah. ada keselamatan, ada tugas membagikan berita pendamaian. Next, kita masuk ke ayat 17nya, dan supaya berita yang ia percayakan sampai di hati orang-orang yang akan diselamatkan, Allah telah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi, itu berarti Allah bukan hanya mempercayakan tugas, tetapi juga ia memberi kemampuan menunaikan tugas tersebut. Jadi memang ironis ya, saat ada seseorang yang bisa membawa keluarganya, temannya kepada Kristus, kemudian dia sombong, itu ironis sekali. Karena tugas dari Allah, kemampuan dari Allah, apalah yang bisa kita sombongkan? Semua dari Allah, karena sekali lagi tugas diberikan, tetapi untuk kita berhasil lakukan tugas pelayanan pendamaian, Allah yang memampukan kita lewat, kita dijadikan ciptaan baru. Itu ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next, sebagai ciptaan baru, Allah memampukan kita untuk tidak lagi menilai sesama menurut ukuran manusia. Inilah kunci dari keberhasilan pelayanan pendamaian. Kita selamat, kita terima tugas. Untuk berhasil, sukses lakukan tugas ini, Allah jadikan kita ciptaan baru. Sehingga kita tidak lagi menilai sesama berdasarkan ukuran manusia. Kemampuan menilai sesama tidak menurut ukuran manusia, itulah kunci suksesnya pelayanan pendamaian. Kalau kita masih ciptaan lama, maka mindset kita, cara kita pandang orang selalu dan selalu secara manusiawi. Apa yang bisa menguntungkan kita dari orang itu, itulah cara kita pandang orang, cara kita nilai orang, itu manusia lama kita. Di dalam pola manusia lama kita, pelayanan pendamaian tidak mungkin sukses. Bahkan saat kita menangkan jiwa, kita akan merasa hebat. Kita akan merasa, itu karena saya. Sekali lagi, karena semua dinilai berdasarkan ukuran manusia. Bahkan saat ada jiwa-jiwa datang ke gereja, karena kita ajak, kita akan menganggap ukuran-ukuran manusia. Saya bisa bawa jiwa, saya akan dihargai di gereja. Saya akan dipandang oleh pendeta. Saya akan diangkat, diberi jabatan oleh pendeta, karena saya bisa bawa jiwa. Semua bersifat manusiawi, itu manusia lama kita. Tidak mungkin bisa sukses laksanakan pelayanan pendamaian. Karena itulah Allah jadikan kita ciptaan baru. Sehingga sekarang, kita bisa melihat sesama, bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Allah di dalam Kristus. Itu yang membuat kita. Sungguh-sungguh saat, di tahta pengadilan Kristus, yang menilai kita upah kamu besar, upah kamu mulia, upah kamu agung. Itu yang kita impikan. Tidak seperti orang yang membangun di atas pendasi Kristus, tetapi dengan jerami, kayu, dan rumput kering. Sebanyak apapun jiwa kita bawa, sehebat apapun kita mampu mengkomunikasikan berita pendamaian, tetapi kalau seperti rumput kering, maka di tahta pengadilan Kristus habis semua. Sebanyak apapun jiwa kita bawa, habis semua. Kita masuk surga tanpa kemuliaan, tanpa upah. Itu yang Alkitab ajarkan. Dan kita yang belajar Alkitab, kita enggak mau alami seperti itu. Kita mau bangun di atas Kristus, bangun dengan permata, dengan emas. Itu kualitas yang sama-sama ingin kita miliki. Dan karena itu, kita mau sore hari ini kembali belajar, menyadari kita manusia baru, ciptaan baru, kita perlu memaksimalkan potensi-potensi manusia baru tersebut. Kemampuan-kemampuan ilahi dari ciptaan baru tersebut. itu yang menjadi perenungan kita saat kita belajar menjalin hubungan dengan sesama demi keberhasilan pelayanan pendamaian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh meninggalkan pola hidup yang lama, mindset pola hidup lama, maka kita akan secara organik menjalin hubungan dengan tepat kepada orang yang tepat, dengan orang yang tepat dan kita akan menyajikan injil yang benar pelayanan pendamaian pun bisa kita tunaikan, bisa kita selesaikan dengan paripurna. itu kerinduan kita, itu impian kita, itu gairah kita, itu hasrat kita. menjalankan pelayanan pendamaian dengan paripurna. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat kita sungguh, enggak lagi hidup menurut mindset yang lama. Ada orang, meski sudah ciptaan baru, tetapi mindset lama masih dipegang terus. Kita enggak mau seperti itu. Kita benar-benar mau tinggalkan mindset, pola pikir, cara pandang yang lama, dan memiliki cara pandang yang baru. Kita mau melihat dua bagian, bagaimana kita menjalin hubungan menurut ukuran Allah, hubungan dalam hal kita dilayani, dan hubungan dalam hal kita melayani. Keduanya berkaitan. Bagaimana kita dilayani, itu akan menentukan bagaimana kita melayani. Puji Tuhan. Hubungan, next, untuk dilayani. Tadi ya, sudah kita sama-sama berusaha pastikan untuk mengerti, bahwa keselamatan tugas, untuk berhasil dalam tugas, Allah mengharuniakan kemampuan menilai sesama, menurut ukuran Allah. Itu poin kita, itu fokus kita. Sehingga kemampuan menilai sesama menurut ukuran Allah ini, itu memampukan kita menjalin, membangun hubungan yang tepat, yang benar. Setiap dari kita, siapapun perlu dilayani, dan perlu melayani. Kita lihat dulu yang pertama, bagaimana kita menerima pelayanan. Kita perlu menerima pelayanan, dan kita perlu memberi pelayanan. Kita lihat kembali 2 Korintus sebagai sumber, kita menggali poin-poin kebenaran firman, surat 2 Korintus, Paulus tulis, karena ia melihat jemaat Korintus masih membutuhkan peneguhan, untuk kemudian mereka bisa menolak sepenuhnya hubungan dengan para pelayan palsu. Rasul-rasul tiada tara. Itu yang Paulus katakan di 2 Korintus 11, ayat 4 sampai 5. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain, daripada yang telah kamu terima. Atau injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang, daripada rasul-rasul yang tak ada, tarahnya itu. Jadi rasul-rasul yang tak ada tarah ini, yang tidak ada tara ini, datang ke kota Korintus, pelayan-pelayan mirror ini datang ke kota Korintus, menampilkan karunia-karunia mereka. Sebentar-sebentar mereka akan berbahasa roh, bernubuat, mengadakan berbagai macam mujizat. Namun konten mereka, Yesus yang lain, roh yang lain, injil yang lain. Tetapi karena disertai dengan tanda-tanda heran, dan mereka mempromosikan diri mereka, mereka dapat kita katakan super rohaninya, sehingga Paulus itu terlihat inferior, Paulus itu terlihat lemah, pelayan yang tidak ada daya apa-apa, Paulus itu. Maka Paulus bilang, mereka itu rasul-rasul yang tiada tarahnya. Paulus bilang, kalian jangan salah pilih hubungan. Kalian jalin hubungan dengan mereka, kalian tolak aku. Itu yang Paulus katakan. kalian menjalin hubungan berdasarkan hebatnya pelayanan mereka, tetapi sesungguhnya kalian sudah tahu, Yesus yang mereka beritakan, beda dengan Yesus yang aku beritakan. roh yang aku sampaikan, berikan, itu beda dengan roh yang para rasul tiada tarah ini berikan. Demikian pula dengan injil, beda. Para pelayan ini menyajikan injil, roh Yesus yang berbeda. karena itu, kita belajar sore hari ini. Untuk bisa kita sukses dalam pelayanan pendamaian, kita perlu menilai orang, menilai bahkan pendeta, bukan berdasarkan hal-hal atau ukuran manusia. Kalau berdasarkan ukuran manusia, kita amat sangat mudah tertipu. Sehingga kita percaya dengan Yesus, roh, dan injil yang lain. Itu yang kiranya menjadi bagian kita. Kita perlu sungguh dan sungguh memastikan sama-sama di dalam ketergantungan pada roh kudus bahwa kita terima pelayanan dari mereka yang menyajikan Yesus, roh, dan injil yang benar. Yang seperti diajarkan oleh para rasul. Itu sama-sama kita perlu pastikan. Next, untuk sukses menjalani pelayan pendamaian, kita perlu tepat menilai para mentor rohani. Kita menjalani hubungan bukan berdasarkan hal-hal atraktif yang para pendeta tampilkan, tetapi berdasarkan pesan utama mereka. Itu yang kita mau jadikan ukuran. bukan hal-hal manusiawi, hal-hal yang dilihat oleh mata kita, bukan berdasarkan hal-hal sensasional, hal-hal yang terdeteksi oleh sens kita, oleh panca indera kita. Memang itu lebih mudah, tetapi diajarkan oleh firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita gak boleh menilai orang-orang yang kita terima pelayanannya berdasarkan hal-hal atraktif, sensasional, hal-hal yang membangkitkan popularitas, itu kita harus benar-benar pastikan sama-sama, supaya kita gak mengulang kesalahan jemaat korentus. Next, kita perlu membangun hubungan dengan mereka yang berfokus pada Kristus dan karya salibnya, inilah penilaian menurut ukuran Allah di dalam Kristus, inilah kunci kesuksesan pelayanan kita. Kita perlu pastikan bahwa kita banyak khususnya di dunia internet sekarang, di dunia medsos sekarang, kita banyak disajikan oleh khutbah-khutbah, kita perlu pastikan bahwa yang kita dengar itu lebih banyak pendeta-pendeta yang khutbahnya berfokus pada Kristus dan karya salibnya. Kita perlu dalam tanda kutip menjalin hubungan secara online dengan pendeta-pendeta yang khutbahnya seperti ini, berfokus pada Kristus dan karya salibnya, meski pelayanan mereka mungkin terlihat enggak uah, enggak atraktif, enggak sensasional, tetapi saat kita dapati fokus khutbah dari pendeta ini adalah Kristus dan karya salibnya, wow, aku perlu ambil waktu, sediakan waktu, kasih banyak waktu untuk dengar khutbah pendeta ini. Itu tersebut menjadi prinsip kami suami istri. Pendeta-pendeta yang khutbahnya mengajak kami fokus pada Kristus dan karya salibnya, itu yang kami dengar, itu yang kami banyak habiskan waktu. Sedangkan pendeta-pendeta yang fokusnya usar-usir setan, sembah-sembuh penyakit, tentang disiplin rohani, doa puasa, boleh dengar, tetapi enggak habiskan waktu kami, sedikit saja kami beri waktu untuk khutbah-khutbah semacam itu, khutbah-khutbah yang berfokus pada pengembangan diri, bagaimana menjadi sukses dan kaya, bagaimana menjadi rumah tangga atau keluarga yang baik, itu semua baik, tetapi saat itu menjadi pesan utama khutbah, maka kami tolak, kami enggak mau menjalin hubungan dengan pendeta-pendeta yang semacam itu lewat online tentu, itu semua baik, tetapi kita percaya semua itu harus bersumber dari Kristus bermuara pada Kristus. Contohnya, bagaimana kita bisa menjalani rumah tangga yang baik, itu harus dipastikan sumbernya adalah Kristus, sumbernya adalah kasih Kristus, hikmat Kristus, muaranya kemuliaan Kristus. kita bisa jaling rumah tangga yang baik, keluarga yang baik karena Yesus sudah mati di Kalvari, itu sumbernya. Saat itu enggak dibahas, seminar, rumah tangga, sekuler, semua bisa paling hot yang berfokus pada rumah tangga tambah-tambah ayat, tetapi pada prinsipnya hot hot semacam ini adalah seminar family, cara mendidik anak, seminar perenting, ditambahin ayat-ayat, kami tolak, kami enggak mau habiskan waktu kami untuk dengar hot hot semacam ini, kami tolak. meskipun hebat, banyak yang dengar, banyak pengikutnya, kaya raya, sukses pendeta ini, tapi kamu mau belajar, standar ukuran penilaian kami bukan apa yang dilihat oleh mata kami, didengar oleh telinga kami, bukan. Standar kami adalah ukuran Allah di dalam Kristus. Itu dasar kami, itu ukuran. Karena kami enggak mau salah dalam terima pelayanan. Kami sadar kami butuh dilayani. enggak mungkin kami bisa melayani tanpa dilayani. Tapi supaya kami benar-benar bisa melayani, kami perlu pastikan. Itu yang Paulus ajarkan. Jangan terpengaruh oleh hal-hal atraktif yang disajikan oleh para rasul tiada tarah pelayan-pelayan mirror tadi. Jangan silau. Pastikan pesan yang kamu terima itu benar. Puji Tuhan segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saat kita dilayani dengan benar, itu akan menjadi modal besar. saat kita mau melayani sesama dengan benar. Saat kita ingin sajikan, komunikasikan berita pendamaian. Next, hubungan untuk melayani. Kembali kita mulai dengan melihat kegagalan Jemaat Korintus. Next, oleh pengaruh para pelayan palsu, pelayan mirror tadi, Jemaat Korintus menjalin hubungan dengan sesama berdasarkan pertimbangan manusiawi. Mereka yang berada menjaga jarak dengan mereka yang tidak punya apa-apa. Mereka yang ekonominya cukup, mereka enggak mau bersahabat, bergaul erat dengan mereka yang sederhana. Apalagi di zaman itu, zaman Kota Korintus, Paulus Injili, sangat jomplang, ada majikan, ada budak. Bagaimana caranya majikan Tuhan pemilik budak gaul dengan budak-budak. Tetapi sebagai ciptaan baru, kita melayani, kita menjalin hubungan bukan berdasarkan kemampuan kita. Kita jalin hubungan karena kita ciptaan baru oleh air dan roh, roh kudus yang memampukan kita, firman dan roh kudus memampukan kita jalin hubungan dengan sesama. Saat itu Jemaat Korintus gagal. Orang-orang kaya, gaulnya dengan orang-orang kaya saja dan menganggap rendah mereka yang ga punya apa-apa. Untuk melihat perilaku mereka ini, kita perlu kembali kepada bedah buku 1 Korintus. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 11 20 sampai 22. inilah kelakuan yang diakibatkan oleh manusia, manusia baru tetapi ga menggunakan potensi yang sudah Allah berikan. Mereka ini manusia-manusia baru. Jemaat Korintus ciptaan baru. Mereka punya potensi untuk berkawan akrab dengan semua tanpa melihat strata ekonomi. tetapi mereka gagal. Belajar dari mereka, kita gak mau ulangi gagal mereka. Kita lihat gagalnya mereka. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghindarkan jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Jadi seperti itu saat mereka ibadah tiap ibadah mereka makan perjamuan Tuhan dan itu menjadi satu dengan perjamuan kasih Ramatama di Ramatama itu yang menjadi satu dengan perjamuan suci orang-orang kaya semeja dengan orang-orang kaya mereka bawa makanan mereka masing-masing dari rumah dan mereka makan sebanyak-banyak di situ minum anggur sebanyak-banyak di situ sedangkan para budak orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa kumpulan sendiri mereka enggak punya apa-apa bawa ke gereja enggak bawa apa-apa tetapi itu yang terjadi karena melihat sesama menurut ukuran manusia menurut pertimbangan manusiawi tampaknya enggak masalah orang gaul orang kaya gaul dengan orang kaya orang miskin orang miskin tetapi di dalam gereja dalam persekutuan yang didastarkan pada nama kristus hal itu dosa yang fatal dosa yang mempermalukan nama kristus kita punya potensi kemampuan untuk menghindari dosa seperti itu kita punya setiap ciptaan baru punya potensi punya kemampuan menghindari dosa semacam ini Tuhan Yesus tolong kita semua setelahnya kita belajar firman kita ga mau menjadi orang-orang yang ternyata menyianyakan anugerah Allah next menjalankan hubungan dengan sesama menurut ukuran manusia merupakan penyebab gagalnya pelayanan pendamaian kita ga mungkin sukses menjalankan tugas kita saat mindset kita masih melihat orang berdasarkan materi yang dia punya penampilan yang ia punya status yang ia punya saat itu masih menjadi mindset kita mengebutkan manusia baru maka kita ga akan sukses sehebat apapun kita melayani kita ga akan sukses kita dianggap hamba hamba gagal dan itu berarti kita sedang menyianyakan bertonton anugerah Allah melalui Kristus kita sudah awali tadi didamaikan dengan Allah berarti kita sudah connect seperti selang kekran sudah nyambung kita terima begitu banyak hal dari Allah segala yang baik dari Allah tetapi saat kita masih berpikiran seperti itu mindset seperti itu menjalani hubungan kepada orang-orang yang melayani kita kita lihat hal-hal yang aktraktif yang sensasional kepada orang-orang yang perlu kita layani kita nilai berdasarkan materi mereka kalau orang kaya kita layani sungguh-sungguh kalau orang enggak punya ya nanti saya doain ya puji Tuhan amin bertonton anugerah Allah curahan limpahnya anugerah Allah kita sia siakan kita enggak mau kita enggak mau lewat pembajaran firman kita diingatkan kita enggak mau mengulangi kesalahan jemaah korentus kita mau jalani hidup hari demi hari yang lebih baik lagi next di satu sisi kita memang perlu berteman dengan semua orang namun di sisi yang lain kita perlu bijak dalam memilih dengan siapa kita menghabiskan potensi hidup kita waktu kita pikiran kita telinga untuk mendengar pilih orang yang kita beri jangan berdasarkan materi kalau kita hanya dengar keluhan orang-orang kaya padahal ini orang-orang kaya model-model farisi alangkah sukarnya orang kaya masuk surga itu sendiri bilang kan tetapi karena dia kaya wah kuping kita kita dengar terus dia ngomong apa dia cerita masalah apa terus kita dengar tapi kepada orang susah kita tutup pelinggah kita kita pasti gagal pasti kita gagal mulut yang memberi nasihat kita berjuang untuk mengatakan berita pendamai itu kepada orang-orang yang butuh puji Tuhan puji Tuhan harta kita kita perlu bijak memilih kepada siapa kita habiskan potensi hidup kita next tentu semuanya oleh bimbingan firman dan roh kudus setiap ciptaan baru mampu menilai sesama menurut ukuran Allah di dalam Kristus haleluyah 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 dalam ketergantungan pada roh kudus jiwa yang remuk hati yang hancur benar-benar yakin seyakin-yakinnya tanpa roh kudus aku gak ada apa-apanya hidupku bagaikan maaf hati gak ada apa-apanya tanpa roh kudus itulah hati yang remuk jiwa yang hancur tiap-tiap hari sadar hal itu kita sebenarnya diajarin kok lewat masalah-masalah hidup ya saat kita dapati keluarga kita anak kita gak dengar-dengaran padahal kita sudah cukup kasih waktu kita kasih sayang kita nasihat kita harta kita bagi mereka mereka gak dengar-dengaran seharusnya itu ngajarin kita kita ini ampas gak ada apa-apanya itu membuat kita bergantung pada firman dan roh kudus hancur hati jiwa remuk tiap hari sadar aku hanya bisa jalani hidup berdampak oleh karena roh kudus oleh karena pekerjaan firman saat itu jadi mindset kita maka kita saya berusaha asumsikan karena ini modelnya persekutuan doa masing-masing udah punya gereja tentu orang-orang yang ikut persekutuan doa itu asumsinya adalah orang-orang yang rindu lebih lagi belajar firman asumsinya asumsinya saya gak tahu kenyataannya tapi asumsinya adalah orang-orang yang ingin nambah porsi ibadah itu kan orang-orang yang saya nilai saya asumsikan lahir baru saya melihat semua yang disini lahir baru karena itu kita punya potensi sama-sama puji Tuhan dalam ketergantungan pada roh kudus pada firman maka kita semua tempat ini sebagai ciptaan baru kita akan mampu menilai sesama menurut ukuran Allah di dalam kristus dan di dalam penilaian tersebut Tuhan beri beban tentu gak semua orang bisa kita jangkau Tuhan beri beban orang-orang yang kita kasihi benar-benar orang-orang yang untuknya kita terbeban dan kita akan habiskan potensi hidup kita untuk mereka puji Tuhan puji Tuhan penutup haleluya menghargai karya salib kita pasti jalankan pelayanan pendamaian mau gak mau orang-orang yang benar-benar sadar akan besarnya mulianya karya kalfari itu terdorong Paulus katakan aku dirasuk oleh kasih Kristus kita gak perlu dirasuk kalau Paulus sudah tingkat dewa yang rasuk dia bukan setan yang rasuk dia kasih Kristus kita perlu disadarin aja oleh kasih Kristus cinta Tuhan terlalu besar untuk kamu simpan sendiri share share kepada orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu puji Tuhan saat kita belajar dan belajar kita memaksimalkan menggunakan kemampuan menilai orang menurut ukuran Kristus maka kita akan bisa tepat memilih siapa yang melayani kita dan siapa yang kita layani dalam pemahaman itu kita akan jalin hubungan dengan mereka kita akan habiskan potensi hidup kita dengan mereka tentu yang pertama tadi karorah singgung dan singgung keluarga kita puji Tuhan segala hormat kemuliaan bagi Kristus sama-sama kita berdiri kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan kita nyanyikan kepujian Tuhan ku mau menyenangkan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Terima kasih. 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 Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus kita itu ya sungguh baik. Kalau kita boleh ada sampai saat itu semua itu karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman tidak ada seperti biasa. Rabu tidak ada doa. Zoom online kami. Zoom online kami masih tetap hari Selasa dan Jumat. Ibadah minggu besok juga seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Terus doakan rencana kami akan ada ibadah bersama di Taman Pemulihan orang-orang ODGJ ya. Biar kita sama-sama ibadah di sana. Rencana tanggal 19 Oktober hari Sabtu. Kita akan sama-sama beribadah di sana. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun tepat hari ini. Yaitu Oma Since. Katanya umurnya genap 16 tahun. Wah luar biasa ya. Anaknya udah besar tapi umurnya 16 tahun. Jadi coba dibalik ya. Biar kita sama-sama mendoakan Oma Since. Biar Oma Since sehat panjang umur terus Tuhan pakai. Dalam pelayanan lebih lagi boleh menjadi berkat. Kita juga berdoa, kita dukung. Sebelum kita berdukung juga kami berterima kasih untuk Emy, Rizky yang sudah bantu pelayanan di tempat ini. Mereka hari Selasa rencana kembali ke Kupang. Kembali lagi untuk mereka melakukan aktivitas kegiatan di Kupang. Dan mungkin rencana tahun depan mereka akan baru pergi rencana ke negara mereka yang akan mereka kuliah di sana nanti. Kita doakan Emy dan Rizky supaya perjalanan pulang tiba dengan selamat. Boleh ketemu keluarga besar di sana. Boleh ketemu rekan-rekan kerja lagi di sana. Dan nanti tahun depan semuanya boleh berjalan dengan lancar untuk kuliah keluar negeri. Itu saja ya. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya juga berterima kasih buat Anton dan Refi yang sudah datang pergi ke tempat ini ya. Biar terus datang ya. Biar ada damai sejahtera. Saya undang bangkit berdiri bersemua ya. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugrahmu. Refnya saja. Terima kasih. 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 hati pikiran kami, tidak bisa melihat besarnya anugerahmu. Tidak bisa memandang, tidak bisa memahami. Apalagi untuk menikmati besarnya anugerahmu. Hanya oleh roh kudus kami benar-benar dimampukan. Kami bisa melihat tanah hati kami bagaikan lapangan luas yang ditumbuhi oleh berbagai buah, berbagai bunga, terus disirami dari surga. Hati kami terus terima anugerah, terima berkat. Haleluya. Biar lebih paham lagi. Biar kami lebih lagi bisa nikmati impahmu, anugerahmu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kau pimpin ini. Kami percayakan setiap bagian-bagian ibadah ini ke dalam tanganmu, sehingga sungguh saat kami pulang, kami pulang bahwa berkat. Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami tidak menyianyikan limpahnya anugerah Kristus. Kami berdoa buat Oma Since yang berulang tahun tepat hari ini. Hati kami limpah dengan syukur bersama dengan Tante Since dan anak-anak, mantu, cucu, kami bersyukur. Kau tambahkan di usia yang menua, tetapi tetap sehat, tetap kuat. Haleluya. Tetap bersemangat. Kami bersyukur. Kami percaya itu anugerahmu Tuhan. biar Oma Since dapat lebih lagi memanfaatkan anugerahmu dengan maksimal demi hormat kemuliaan Kristus. Jadikan Oma, jadikan Ibu yang sungguh-sungguh membagikan kasih Kristus kepada anak, mantu, dan cucu-cucu. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. berdoa buat saudara-saudara kami, Rizky dan Emi yang sebentar Harislasa akan terbang ke Kupang, melanjutkan aktivitas mereka, profesi mereka, Yesus Kristus berkati mereka. Limpahkan berkat-berkat jasmani terlebih rohani, penjagaan, pemeliharaan, pimpinan ilahi jadi bagian mereka berdua. Sehingga sungguh saat tahun depan mereka mempersiapkan program LPDP, semua berjalan dengan baik. Tempat di mana kuliah mereka sungguh dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi berdampak di dalam profesi mereka demi kemuliaan Kristus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Setiap kami datang dengan masalah kami masing-masing Tuhan. Kami mau pulang, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan, kekuatan ilahi jadi bagian kami, pertolongan ilahi jadi bagian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, apapun masalah kami, kami percaya Yesus sanggup menolong. Haleluya. Roh Kudus di alam nama Yesus, roh Kudus yakinkan hati kami Allah menolong. Yesus beserta roh Kudus hiburkan sehingga apapun masalah yang kami hadapi, kami tidak menyerah, kami menang atas setiap masalah yang kami hadapi. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Sebentar ramah tamah kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam hikmat roh Kudus, dalam pimpinan roh Kudus, kami bisa berramah tamah, berbagi kasih dengan tepat, dengan benar, kami saling menguatkan, saling membangun dalam kasih. Makanan minuman yang telah disiapkan oleh Tantra Shinja dan juga jemaat yang lain, Engkau saja yang kuduskan dengan kuasa firman-Mu, beri kekuatan kesehatan saat kami makan dan minum. Tangan-tangan yang sudah menyiapkan memberikannya, Tuhan Yesus saja yang berkati lipat kali ganda. Kita akan pulang, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Anugerah Allah Bapak, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus, menyertai kita, menjagai kita, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sudah percaya dan sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus, berkati kita semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Pajang umurnya, pajang umurnya serta mulinya, serta mulinya, pajang umurnya. Sekarang juga, sekarang juga.